Pemirsa Gubernur Jambel Haris sangat mengapresiasi acara puncak pekan adat Melayu Jambi yang mana adat Melayu Jambi sudah ada di bumi sepucuk Jambi Sembilan Lura sejak tujuh abad yang lalu. Hal tersebut disampaikan alah hari saat menghadiri peringatan hari adat Melayu Jambi yang kedua tahun 2023. Gubernur Jambel Haris menghadiri acara puncak pekan adat Melayu Jambi dalam rangka hari adat Melayu Jambi yang kedua dengan tema tujuh abad adat Melayu Jambi. Takkan Melayu hilang di bumi yang berlangsung di sebuah hotel di Jambi, Rabu 19 Juli 2023. Pada momen peringatan hari adat Melayu Jambi ini, diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penanganan dan penyelesaian perkara melalui restoratif justis antara Lam Jambi dengan Polda Jambi dan Kacati Jambi. Lam Jambi juga menyematkan pin dan penyisipan keris kepada kepala pin daerah Jambi dan kepala BNN Jambi sebagai pembina Lam Provinsi Jambi. Penyematan pin dan penyisipan keris ini dilakukan ketua umum Lam Jambi, Hasan Pasri Agus dan Gubernur Jambil Haris. Lam Jambi juga menyerahkan buku daras adat Melayu Jambi kepada Gubernur Jambi yang nantinya akan menjadi materi muatan lokal atau mulut di sekolah-sekolah di Provinsi Jambi. Gubernur Jambil Haris yang berkelar Datuk Mangku Bumi Setio Alam sangat mengapresiasi acara puncak adat Melayu Jambi yang mana adat Melayu Jambi sudah ada di Bumi Sepujuk Jambi Sembilan Lura sejak 7 apat yang lalu. Al Haris juga mengapresiasi Lam Jambi yang selama 3 tahun ini banyak melakukan terobosan-terobosan. Peran lembaga adat dikatakan Al Haris juga sangat banyak membantu Pemproh Jambi di dalam tugas-tugas pemerintahan. Sehingga semua berjalan dengan baik antara pemerintah, lembaga adat, dan ulama agar kedepannya Jambi ini bisa terus aman, nyaman, dan kondusif. Melalui momen ini, Al Haris mengharapkan kedepannya adat Jambi semakin dikenal di tengah-tengah masyarakat bahkan di Pulau Sumatera hingga dikenal juga di Nusantara. Jangan kembali ke kompakan kita bersama-sama untuk menjaga adat yang ada di masyarakat. Ada adat, istiadat, ada para banyak umum adat. Nah, pada tradisi adat ini semua memperlih pemahaman. Tadi juga ada mulut, ada butuh untuk anak-anak kita mengetahui syari-syari kaswa dan istiadat. Maka ini mulut, buatan lokal, kita akan minta SMA, SMP untuk menjaga ini. Paling tidak anak-anak kita punya pengetahuan dasar lah tentang apa itu adalah sebenarnya. Sementara itu, Ketua Umum Melalui Jambi Hasan Pasri Agus atau HPA yang berkelar temenggung Putro Jayo di Ninggrat mengatakan bahwa tiap tanggal 1 Muharam ditetapkan sebagai Hari Adat Melayu Jambi. HPA mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah banyak mendukung terselenggaranya acara Pekan Adat Melayu Jambi 2023. Kita harapkan keadaan ini betul-betul menjadi pemerintah Provinsi Jambi dan adat berserikat secara-serak berserikat kita. Kalau orang suka pukang adat, sebenarnya kata keramaan, tidak berkata dengan agama. Itu yang paling penting, kuncinya. Dan itu bersama kita bersersesatkan kepada Anda. Salah satu kita sudah membuat darah semuatu pelajaran bagi anak-anak sekolah. Rian Cancan, Cik TV, melaporkan.